Selamat datang di Youtube channel Senja Custom, gue Sentota Prianto dari Garasi Senja Custom. Terima kasih telah menonton! 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 kabel untuk starter kabel untuk starter ada dua yaitu kabel warna merah strip kuning ini merah strip kuning nah gue nyebutnya merah strip kuning karena dia lebih dominan merah ya daripada warna kuningnya jadi merah strip kuning ini bisa kita lari entah ke plus entah ke negatif terserah tergantung dari kebutuhan motor kalian nanti karena ada sebagian motor dalam starter ada ada yang mutus minus juga ada yang mutus plus jadi untuk ngetesnya kita cukup masang kabel warna merah strip kuning ini ke minus dan lalu kabel yang kedua di starter itu kabel warna abu-abu strip merah ada di soket dua-dua soket ini dan kita masukin tester kita ke plus lalu kita masukkan ke yang tadi abu-abu strip merah nah kita masukkan kita coba tes pencet starter nah dia nyala apa enggak kita coba ya kalau saat ini gue pencet dia nyala maka saklar ini untuk saklar starternya udah aman normal jadi udah nggak ada kendala tinggal dipasang di motor kalian oke lalu yang ke berikutnya adalah kita kita cari kabel untuk on-off lampu yaitu lampu senja dan lampu utama ya di sini ada saklar lampu utama dibaliknya komponen dalamnya ada tiga kabel yaitu kabel warna kuning strip hijau dengan kabel warna merah dan kabel warna ungu kabel utamanya adalah kabel warna merah untuk kabel senjanya itu kabel warna ungu kuning strip hijau ini nah lalu untuk kabel warna kuning strip hijau adalah kabel utama nah ini saklar kita lain lagi nah oke ini utama ini senja kita matikan nah oke 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 lalu masuk ke stop engine nah ini stop engine-nya stop engine-nya stop engine-nya di sini warna buah bu strip merah dengan coklat strip lebih biru udah ini stop engine nih ini kabel stop engine tadi juga lari ke seberlari ke starter juga kenapa dia jadi jadi satu soket ini adalah pada saat stop engine ini kita putus maka motor nggak bisa di starter jadi punya satu kabel dua fungsi jadi bisa buat starter juga bisa buat untuk stop engine juga kalau untuk ngetesnya juga gampang kita copot dulu lalu salah satu kita taruh di plus plus aki kebalik-balik nggak apa-apa karena cuma buat ngetes doang nanti realisasinya mekanik masing-masing pasti lebih lebih paham juga oke nah kita lihat ini stop engine-nya oke udah ya berarti sudah fungsi untuk stop engine lampu utama dan stop engine-nya untuk saklar ini sudah aman intinya nanti tetap kita bikin katalog di air video supaya mempermudah kalian dalam pemasangan di motor kalian masing-masing tadi untuk LED-nya udah kita tes nyala lalu untuk starter-nya juga kita tes nyala untuk lampu utama nya juga nyala dan stop engine-nya juga nyala Oke untuk bagian yang lainnya seperti halnya saklar yang tadi sebelah kanan untuk saklar sebelah kiri juga untuk memastikan kita copot juga seperti halnya kayak disaklar sebelah kanan tadi disaklar kiri pun untuk kabel minus dari lampu LED juga kabel warna hitam strip kuning lalu untuk kabel plusnya kalau tadi disaklar satunya itu kabel warna merah kalau yang disaklar sebelah kiri itu kabelnya warna coklat strip putih kita coba tes yang coklat strip putih ini ke plus aki ya Nah itu udah nyala Oke cuma bedanya memang di yang dimnya ini dia enggak enggak nyala yang nyala cuma bagian klakson sen sama lampu jauh dekat Oke untuk kabel klakson disini warna hitam strip kuning dengan warna hitam untuk kabel hitam strip kuning kita jumper ke minus aki lalu kabel warna hitamnya kita pasang tester testernya lari ke plus aki Oke klakson normal Oke klakson clear tinggal sen untuk sen kita bongkar ada warna kita lihat komponennya ada kabel warna oranye warna abu-abu dan warna hijau kita tes Oke untuk sen tadi warna oranye abu-abu dengan warna hijau untuk pusat dari sen yaitu warna oranye bisa kabel ini warna oranye kita tes kita tes nyala matiin lalu yang satunya Oke hati nah ini kau kenapa enggak ngedip karena yang bikin ngedip itu freezer nanti realisasinya di motor ya Jadi kalau untuk langsung kita untuk ngetes doang tanpa ada freezer juga enggak bakal ngedip lalu lanjut ke jauh dekat Oke untuk lampu jauh dekatnya itu kabel warna kuning strip hijau merah strip hitam dengan merah strip kuning kita cek untuk kabel kuning strip hijau ini tadi disaklar sebelah kanan ada di posisi di lampu utama yaitu lampu on-off lalu kita pasang ke plus aki kabel warna hitam kuning strip hijaunya lalu kita tes nih kabel kuning strip hijau kita tes ke kita jam berkaki lalu kita tes jauh dekatnya tata seo dekat nah ini tes jauh dekat untuk lampu dekatnya oke berarti nyala bergantian ya pada saat ini mati ini nyala kita tes ke kabel yang satunya maka akan mati lalu kalau kita saklar set nah karena lampu jauh dekatnya bergantian Oke udah selesai jadi untuk kesimpulannya ini contekannya jadi pada saat kalian pesan saklar ini di sejak custom kalau kalian bingung memasang sendiri di rumah kalian bisa bawa ke bengkel dan kalian bisa tunjukkan video ini ke ke mekanik kalian atau kalian screenshot bagian katalog yang tadi gua kasih unjuk mempermudah mekanik dalam mengerjakan memasang saklar pulsar ini di motor kalian jangan lupa untuk pesan saklar ini juga ada di kontak di bawah ini silahkan hubungin gua atau nomor juga tertera di deskripsi dan di uploadan setelah ini gua juga akan menampilkan beberapa garapan-garapan senja custom part-part yang dijual di senja custom dan berikut dengan kualitas produknya jadi gua belak-belakan dalam memasarkan produk tua jadi enggak sekedar foto upload foto upload enggak jadi gua jelasin juga detailnya jadi supaya kalian puas dan terima kasih telah menyaksikan video dari senja custom semoga bermanfaat dan kalau mau ada yang nanya-nanya silahkan di kolom komentar atau di nomor yang tadi tertera dan jangan lupa support juga channel itu gua gua yang tadi belum subscribe silahkan subscribe dan semoga uploadan-uploadan gua berikutnya pun tambah bermanfaat lagi tambah bermanfaat lagi buat kalian terima kasih telah menyaksikan video dari senja custom tetap berkarya dan salam satu asfal selamat menikmati selamat menikmati